Halo semuanya, jadi karena hari ini aku gak merasa sehat banget, jadi yang akan membawakan video kali ini adalah persona aku Halo semuanya, jadi aku adalah personanya dari Alia Ah, belum punya nama, jadi terserah kalian memanggil aku apa aja Kali ini kita akan membahas tentang Ini adalah SHF, Vigo Arts, Badikun Yang ini adalah edisi spesial yang terinspirasi dari gambar-gambarnya Rihito Takarai Kalau kalian mau tahu, Rihito Takarai itu terkenal dengan karyanya yang berjudul Ten Count Ya ini manga gitu, kalau penasaran bisa di searching aja Alasan aku membeli ini, jadi alasan aku membeli ini adalah karena aku kesulitan untuk menggambar tubuh karakter laki-laki Jadi kalau kita lihat di skets, buku sketsa-sketsa aku ini Dan gambar-gambar lainnya Ini aku menjualin Nah itu Anatominya agak-agak kurang pas, kurang realistis dan terlihat agak aneh Jadi itulah mengapa aku memutuskan untuk membeli ini Nah tapi kan banyak aplikasi Banyak aplikasi ya kayak aplikasi post-medaler dan semacam-macamnya ya kan Tapi kenapa aku memutuskan untuk beli ini Karena aku emang melihat Gambar dari Rihito Takarai itu Proporsi badannya itu unik dan bagus menurut aku Jadi akhirnya aku memutuskan untuk beli ini Terima kasih telah menonton 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 Dan menonton Terima kasih telah 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 menonton Jadi kalau misalnya menggunakan batangan kan lebih terbantu Dan kotaknya itu yang paling aku suka Garis di pinggir boxnya Jadi batang penyimpanan tangannya dapat ditaruh dengan pas Terus aksesoris yang kecil-kecilnya juga gak bakal hilang-kelang Kalau ditaruh di box itu Kalau untuk harga menurut aku sih worth it Karena aku belinya dengan harga yang relatif murah Sekitar 100 ribuan di Tokopedia Oh iya untuk originalitasnya sepertinya itu tidak original ya Inilah hasil akhirnya Sekian untuk video kali ini Proses dan teknik pewarnaan Akan aku tampilkan di video berikutnya Subscribe dan gak ketinggalan ya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih